Intro Hai teman-teman selamat datang di channel kita kembali ya Inilah dia seputar daerah tan 10 artis yang mengadopsi anak dan menyayangi seperti anak kandung sendiri Seorang anak merupakan anugerah dari Tuhan yang membutuhkan kasih sayang Dan cinta dalam merawatnya Biasanya anak memperoleh hal ini dari orang tua kandungnya Namun tidak setiap anak memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarganya Tak sedikit dari anak-anak yang justru diterlantarkan oleh mama dan papa mereka Meski demikian, beberapa anak yang terasingkan tersebut bisa mendapatkan nasib lebih baik dengan cara diadopsi Seperti yang dilakukan oleh para artis tanah air berikut ini Yang pertama adalah Persik Penyanyi dangdut bernama Indonesia Maksimatawayangnya yang kini telah memasuki usia remaja Dan yang kedua, Celine Evangelista Jauh sebelum menikah dengan aktor Stephen William Artis Celine Evangelista telah mengadopsi seorang anak Anak yang berjenis klaming perempuan tersebut diberi nama Jemima Guri Clementine Sompi Meski pada akhirnya Celine memiliki anak dari pernikahan sebelumnya dengan Dirli Idol Dan dikaruniai dua orang putra dengan Stephen Tetapi kasih sayang dan cinta yang diberikan pada Jemima tetap sama layaknya anak kandung Sampai saat ini keluarga Celine hidup bahagia bersama keempat anaknya Dan yang ketiga, Ratu Felicia Ratu Felicia juga masuk dalam bendaftar artis Indonesia yang memutuskan untuk adopsi anak Perempuan yang dikenal lewat kiprahnya dalam beberapa film layar lebar ini Mengadopsi seorang anak bernama Dasha Godiva pada tahun 2006 Telah menikah di tahun 2008 Tetapi kandas dan kembali mengakhiri status lajangnya dengan Ari Pujanto Pada 2016 Ratu Felicia belum kunjung dikaruniai buah hati Anak angkatnya pun seolah menjadi pelipur lara Dan Ratu Felicia telah mayayangi seperti darah dagingnya sendiri Dan yang keempat, Anja Semara dan Dian Mitami Pasangan artis Anja Semara dan Dian Mitami memutuskan untuk adopsi tiga orang anak Diketahui mereka mengadopsi anak jauh sebelum memiliki buah hati Anak-anak yang diadopsi bernama Amanda Annette Sharif Luther Prasharif dan Yopi Ramdhani Meski akhirnya dikaruniai anak kandung Baik Anja Semara dan Dian Mitami tidak pernah membedakan kasih sayangnya Hingga kini, keluarga mereka selalu terlihat harmonis dan jauh dari gosip Dan yang kelima, Ushi Sulis Tiawati Diketahui Ushi Sulis Tiawati telah mengadopsi anak sebelum memutuskan untuk menikah pada tahun 2005 silam Anak yang diadopsi berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Nur Amalia Putri Ushi terlihat sangat menyayangi sang putri Meski dirinya sempat diterpah kabar tak menyenangkan Ia diberitakan hamil di luar nikah karena sering mengunjungi sebuah rumah sakit ibu Dan anak sebelum beresmi menikah dengan Yusuf Sugianto Padahal, Ushi sedang memeriksakan kondisi kesehatan anak angkatnya Yang saat itu masih bayi dari pernikahan pertamanya tersebut Ushi dianegrahi seorang anak bernama Syafa Al Zahra Yang lahir pada 10 April 2006 Setelah hubungan rumah tangganya kandas Ushi menikah dengan MC sekaligus aktor Andika Pratama Kini keluarga mereka semakin lengkap dengan Dan yang keenam Ruben Onsu dan Sarwenda Pasangan artis Ruben Onsu dan Sarwenda memutuskan untuk mengadopsi seorang anak laki-laki Bernama Betran Titu yang berasal dari NTT Padahal awalnya, Ruben hanya berniat untuk mengembangkan bakat Betra sebagai penyanyi Namun, adanya ikatan batin layaknya keluarga kandung Ruben dan Sarwenda pun mantap mengangkat Betran menjadi putranya Meski proses adopsi cendur rumit Pasangan suami istri tersebut tak pantang menyerah Ruben mengaku, dirinya dan sang istri baru mendapatkan hak untuk mengasuh Betran saja Nanti saat Betran menjenak usia 17 tahun Akan ada proses lanjutan untuk menentukan apakah Betran bisa menjadi anak angkatnya atau tidak Kendati demikian, pasangan artis tersebut tetap memperlakukan Betran layaknya anak kandung Mereka tampak harmonis sebagai keluarga Betran pun telah memiliki kedekatan dengan anak Ruben dan Sarwenda Talia Putri Onsu serta Tania Putri Onsu Dan yang ketujuh, Denny Cagur Komedian Denny Cagur dan istrinya Santi memutuskan untuk mengadopsi seorang bayi laki-laki Pada Juni 2016 silam Kehadiran anak angkatnya Arsha ini disebut sebagai pelengkap kebahagiaan dalam keluarga Dari penikahannya, Denny Cagur dan istri telah dikaruniai putra yang diberi nama Fabia Muhammad Yahwa Atau Akrab Isapa Abi Keduanya mengaku bahwa anak pertamanya tersebut sangat senang memiliki adik Dan yang kedelapan, Kartika Putri Sebelum menikah dengan Habib Usman bin Yahya Artis Kartika Putri telah mengadopsi seorang anak laki-laki pada tahun 2016 Bayi adopsi Kartika Putri tersebut bernama Arjuna Saat ini, Arjuna diasuh oleh kakek dan neneknya yang tak lain adalah orang tua Kartika Perempuan yang lebih akrab di Sapa Kart Putri tersebut mengaku keputusannya untuk meninggal terpisah dari Arjuna Karena agar sang putra lebih dekat dengan sekolahnya Ia juga terlihat jarang mengespos Arjuna ke publik karena merasa ada beberapa pihak yang keberatan Meski demikian, Kart Putri telah menyayangi Arjuna seperti anaknya sendiri loh Dan yang kesembilan, Fena Melinda Artis Fena Melinda memutuskan untuk adopsi seorang anak yang ditemukan oleh penjaga masjid Fena mengaku bahwa dirinya tersentuh saat membaca berita ditemukan bayi perempuan di dalam toilet Wanita di masjid, Masjid Fatullah Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Si Kutat Timur, Tanggerang Selatan Model sekaligus bintang sinetrol Indonesia tersebut Juga mengaku sempat berkeinginan untuk memiliki anak perempuan Namun tidak kemungkinan mengikat statusnya sebagai single parent usai berpisah dengan Ivan Fadila Kini, kehadiran anak angkatnya, Fania Attabina pun menjadi sumber kebahagiaan bagi Fena Melinda Fania tumbuh dengan curahan kasih sayang dan cinta yang penuh Baik dari Fena Melinda maupun kedua kakak laki-lakinya Verla Bramesta dan Attala Naufal Dan yang ke-10, Zazkia Sungkar Gak banyak yang tahu, Zazkia Sungkar juga mengangkat seorang anak laki-laki bernama Rizky Ia mengaduksi Rizky yang masih memiliki hubungan saudara dengannya ini Sebelum ia menikah dengan Irwansyah Rizky dilawat dengan penuh kasih sayang oleh Zazkia Layaknya anak kandung sendiri Bahkan, kakak dari Shireen Sungkar ini sangat bangga karena Rizky sangat pintar dalam hafalan Al-Quran Itulah dia 10 artis yang mengaduksi anak beserta cerita haru dibaliknya Mereka membuktikan bahwa ketulusan dan kasih sayang orang tua pada anak tidak hanya terjadi dalam ikatan darah Baiklah, sampai disini dulu ya guys video kita hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dan jangan lupa dibagikan dengan teman-teman yang lain Oke, terima kasih, sampai jumpa Terima kasih, sampai jumpa